Hai sobat semua, pada video sebelumnya saya sudah membahas salah satu motor yang membuat Honda maju sampai saat ini, yaitu Honda Super Cup. Dan di video ini saya akan membahas motor penerus dari Honda Super Cup, yakni Honda Astraea. Supaya kalian bisa paham alur perjalanan Honda Astraea di Indonesia, kita akan mundur ke belakang sejenak dari Honda Super Cup dan akhirnya menjadi Honda Astraea. Saat itu bila dilihat dari total motor yang diproduksi, motor yang paling banyak diproduksi dan digunakan di seluruh dunia, adalah Honda Super Cup. Mulai dari Honda Super Cup C70, Super Cup C80, dan juga Super Cup C100. Menurut Honda, sejak pertama kali dipasarkan pada tahun 1958 silam, sudah ada 100 juta unit Honda Super Cup mengaspal di seluruh dunia, dan sampai tahun 1980 Honda Super Cup masih banyak yang minati. Motor bebek di Indonesia kala itu sudah menjadi semacam transportasi wajib bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, salah satu merek legendaris dan begitu laris di Indonesia, adalah Honda. Setelah sekian lama Honda Super Cup mengaspal di Indonesia, muncullah nama baru dan juga sejarah baru. 1. Honda Astraea 700 Pada tahun 1981 silam, ketika itu pabrikan Honda mengeluarkan Astraea 700, motor tersebut untuk menggantikan Honda Super Cup C70 yang dikenal dengan nama Honda Pitum di Indonesia. Kemudian, nama Astraea digunakan untuk Honda Super Cup versi Asia Tenggara yang dirakit di Indonesia. Sementara itu, di negara Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand dan Malaysia, Honda Super Cup mendapat nama baru, yaitu Honda Dream. Spesifikasi atau basicnya Honda Astraea ini masih sama dengan Honda Super Cup C70, hanya saja desain bodinya dibuat beda dengan Honda Super Cup, dan lebih modern, desain lampunya yang sudah mengotak. Motor ini saat itu dijual dengan harga sekitar 700 ribu rupiah, di mana sebagai gambaran perbandingan rupiah saat itu, gaji seorang PNS berdasarkan PP13, pada tahun 1980 silam, pangkat paling kecil mendapatkan gaji hanya 12 ribu rupiah saja kala itu. Image-nya, Honda saat itu dikenal sebagai motor irit bahan bakar dan juga tahan lama pemakaiannya, diklaim konsumsi BBM-nya mencapai 100 km untuk 1 liter BBM pada motor ini. Motor ini tidak mendapat bagasi atau keranjang depan, tapi setidaknya ada tempat menaruh barang di bawah plat depan motor, dan warna paling umum digunakan pada Honda Astraea 700 saat itu, adalah warna merah, dengan sayap depan warna putih. 2. Honda Astraea 800 Pada tahun 1983, muncul generasi kedua, yakni Honda Astraea 800. Astraea 800 ini menggantikan Honda Astraea 700, di mana sesuai dengan namanya, Astraea 800 menggunakan mesin 80 cc, dan kini sudah menggunakan CDI untuk pengapiannya. Astraea generasi kedua ini desainnya mengalami perubahan dari Astraea generasi pertama, di mana lampu utama yang sudah mengotak menjadi lebih besar, dan lampu sein depan menyesuaikan dengan bentuk rumah lampunya yang terletak di bagian stang, lampu belakang juga memakai desain yang menyatu dengan bodi belakangnya. Fitur tempat menaruh barang di bawah plat nomor depan masih dipertahankan, warna yang populer pun masih sama dengan Astraea 700, yaitu warna merah dengan sayap putih. 3. Honda Astraea Star Honda Astraea Star hadir pada tahun 1985, desain Astraea Star berbeda dengan desainnya Astraea 800 yang memiliki bentuk serba kotak. Astraea Star memiliki model yang dinamis di jamannya, lampu sein depan berbagi tempat dengan lampu senja, di bagian belakang terdapat lampu belakang yang terpasang rapi mengikuti bodi belakang dengan lampu rem dan lampu sein saling berbagi rumah lampu. Di bagian mesin, sepintas tidak ada perbedaan dengan Astraea 800. Meskipun beberapa tahun kemudian Astraea prima diluncurkan, namun Astraea Star masih melanjutkan penjualannya sebagai opsi yang lebih murah dari jajaran produk Astraea, sampai sekitar tahun 1995 yang menjadikan generasi Astraea paling panjang umurnya. 4. Honda Astraea Prima Pada tahun 1988, Federal Motor sebagai ATPM sepeda motor Honda memperkenalkan generasi terbaru dari Astraea dengan Honda Astraea Prima. Secara bentuk, Astraea Prima masih memiliki bentuk yang sama dengan Astraea Star, hanya saja mesin yang digunakan lebih besar, yakni mesin Super Cup C100 yang berkapasitas 100 cc, berpendingin udara, dan transmisi semi otomatis 4 percepatan. Mesin Astraea Prima meninggalkan mesin Honda Super Cup seri C80 yang digunakan pada Astraea Star. Konon katanya mesin Astraea Prima ini memakai materi dan rancangan asli dari Jepang, sehingga kualitasnya jauh mengalahkan Astraea Grand yang menjadi penerus Astraea Prima. Ciri khasnya ada pada warna mesin yang berwarna silver, dengan tulisan Made in Japan di bawah tulisan Honda pada rumah mesinnya. Pembaruan lainnya ada pada suspensi depan, yang kini menggunakan model teleskopik, terlihat lebih keren dan kekinian. 5. Honda Astraea Grand Pengganti dari Astraea Prima adalah Honda Astraea Grand yang memulai debutnya pada tahun 1991, dengan model serba baru. Astraea Grand ini menjadi favorit motor bebek di era 90-an, mesin motor ini masih sama dengan mesin Astraea Prima dari seri mesin C100 yang berkapasitas 100 cc. Bedanya, warna blok mesin dan cover mesin Astraea Grand berwarna hitam, konon, ini juga untuk membedakan antara mesin buatan Indonesia dengan mesin buatan Jepang rakitan Indonesia. Secara fitur, motor ini masih sama dengan Astraea Prima, hanya desainnya saja mengalami ubahan, di mana kini sudut-sudut bodinya sudah membulat termasuk lampu belakangnya yang kini tidak berkurva lagi. Astraea Grand dengan bentuk belakang seperti ini populernya dengan sebutan Astraea Bulus. Pada tahun 1994, muncul versi facelift di mana bagian belakang Astraea Grand diberi semacam lampu tambahan, dan warna bodinya menyatu dari depan sampai ke belakang. Stripping yang sebelumnya berupa garis lurus, berubah menjadi garis tribal dinamis yang kebanyakan berwarna hijau. Bila sebelumnya Astraea Grand memiliki sayap depan berwarna putih, untuk versi facelift ini berwarna hitam secara keseluruhan. 6. Honda Astraea Impressa Pada tahun 1997, Honda menghadirkan Astraea Impressa. Di sini Honda masih mengandalkan strategi dengan dua produknya, yaitu Astraea Impressa yang dijual sebagai motor bebek kelas pemula, yang menggantikan Honda Astraea Star yang umurnya sudah sangat tua kala itu. Astraea Impressa sendiri diluncurkan selang beberapa bulan saja dengan peluncuran Honda Astraea Supra. Segi desain sampai mesinnya Astraea Impressa ini masih sama dengan desain dan mesinnya Astraea Grand facelift, hanya saja stripping yang digunakan dibuat lebih sederhana, serta lettering Astraea Impressa tentunya. 7. Honda Astraea Supra Pada tahun 1997, Astraea mendapat pembaruan secara total, dengan nama Astraea Supra. Desain Astraea Supra ini berubah jauh meninggalkan desainnya sang kakak paling tua, yakni Honda Super Cup, yang sudah diterapkan motor bebek Honda sejak dulu. Rangkanya sendiri sudah tidak lagi menganut model monokoku, dan mulai mengaplikasikan rangka tube frame yang baru. Soal mesin, Honda Supra ini masih sama persis dengan mesin Honda Astraea Grand, yaitu mesin serisnya C100, dengan kubikasi mesin 97 cc. Honda Supra kemudian menjadi motor sangat populer kala itu, karena mayoritas masyarakat saat itu membutuhkan transportasi yang murah dan hemat. Saking populernya, membuat pabrikan Honda meluncurkan Astraea Supra dengan beberapa versi, di antaranya Honda Astraea Supra, Honda Supra X yang merupakan facelift-nya dari Astraea Supra, Supra WX dan Supra V. Secara desainnya semua versi Supra ini sama, yang membedakan hanyalah fiturnya saja. Supra X dan Supra WX sudah mengadopsi rem cakram bagian depan, bedanya Supra WX ialah sudah mendapatkan fitur tambahan, yaitu sudah memakai kopling manual. Sementara itu, Astraea Supra dan Supra V masih memakai rem depan model tromol. Selanjutnya, pada tahun 2001, PT Federal Motor dan beberapa anak perusahaannya melakukan merger menjadi satu dengan nama PT Astra Honda Motor, atau AHM, soal ini tidak saya bahas di sini, karena membuat durasi video kian panjang. Setelah itu Honda Supra sendiri kemudian berkembang pesat menjadi berbagai varian, seperti Honda Supra Fit, yang dirancang sebagai motor murah, untuk melawan pasar motor Cina, yang saat itu membanjiri pasaran sepeda motor di Indonesia. 8. Honda Astraea Legenda Tahun 2001 silam, pabrikan Honda meluncurkan Astraea Legenda, dengan niat menggantikan Astraea Impreza, baik Legenda 1 yang merupakan versi free facelift, dan juga Astraea Legenda 2 untuk versi facelift-nya. Astraea Legenda 1 ini, muncul sekitar tahun 2001, dengan bentuk yang sama persis dengan Astraea Grand versi facelift dan Astraea Impreza. Ciri khas pada motor ini adalah, warna sayap depan yang dibuat putih dan warna lampu sein menjadi bening tanpa tambahan reflektor mata kucing di bagian samping sparkboard depan. Fitur tempat menaruh barang di depan dihilangkan, sebagaimana maksudnya sebagai motor bebek kelas pemula. Pada tahun 2002 Honda meluncurkan Astraea Legenda 2. Saat itu Astraea Legenda mendapatkan pembaruan dengan diperkenalkan Honda Astraea Legenda 2. Perbedaannya dengan Astraea Legenda 1 terlihat sangat minim, bedanya ada pada stripingnya saja, lebih dari itu semua sama. Harganya saat itu termasuk sangat murah, tujuannya untuk bersaing dengan kehadiran motor asal Tiongkok saat itu, serta membantu penjualan Honda Suprafit. Nah, itulah sekilas informasi dari saya tentang perjalanan Honda Astraea di Indonesia. Like video ini jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, subscribe channel ini jika kalian ingin mendapatkan informasi lanjutan dari saya tentang otomotif. Saya undurkan diri, see you. sub indo by broth3rmax